Berikut adalah jadwal pertandingan Babak 32 Besar Thailand Open 2024, hari pertama. Pertandingan hari pertama Thailand Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming bisa cek channel Youtube BWFTV. Di Babak 32 Besar ganda campuran, Rehan No Falkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati akan melawan ganda campuran Korea, Wang Chan, Sin Seng Chan. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-10 di Kor 3 dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Rinov Rivaldi, Pita Haning Tia Sementari akan melawan ganda campuran India, Redi B. Sumed, Redi Siki. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-13 di Kor 1 dan dimulai sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Rinov Pita. Di pertandingan terakhir mereka, Rinov Pita berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-12. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya akan melawan ganda campuran Thailand, Pak Kavon Tirara Sakul, Patai Mas Mwon Wong. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-12 di Kor 1 dan dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0. Di pertandingan terakhir mereka, Dejan Gloria berhasil menang dengan skor 21-11, 17-21, dan 21-16. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Weichun Wei, Nicole Gonzalez-Chan. Pertandingan Adnan Nita merupakan match ke-11 di Kor 3 dan dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, sebanyak sembilan wakil Indonesia akan bertanding mulai hari Rabu 15 Mei. Kesembilan wakil tersebut adalah Esther Nurumi Triwardoyo, Komang Ayu Cahyadewi, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusumawardani, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dan Jafar Hidayatulo, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Di sisi lain, satu wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, otomatis melaju ke babak 16 besar setelah mendapatkan bayi di babak pertama.